Kerjasama antara ITDC dan Madonna untuk penyelenggaraan MotoGP di tahun 2021. Kita siap baik dalam organisasi, menyiapkan infrastruktur menuju ke sana. Dan saya sampaikan, kita siap. Asian Games yang mendatangkan 35 artis, kita siap mengorganisasi. Kita harus optimis, sangat indah sekali karena memepet dengan pantai. Pantainya indah dan sirkutnya memepet dengan pantai ini. Berarti kita akan mendapatkan dua kemanfaatan, selain olahraga juga pariwisata kita akan secara brand akan terangkan. Dan Mandalika mendapatkan manfaat karena investasi ini. Ya itulah Jokowi, sangat terencana. Panggungnya tertata rapi sampai 2024 nanti. Karena setelah gelaran MotoGP, Indonesia akan menjadi tuan rumah presidensi G20. Resmi, MotoGP Indonesia 20 Maret 2022 menjadi panggung bagi Presiden Jokowi lagi. Akhirnya, Indonesia resmi masuk dalam kalender MotoGP 2022. Dan yang cukup mengagetkan, J.P. Mandalika akan digelar pada seri kedua setelah J.P. Qatar. Karena awalnya, saya berpikir Indonesia akan mendapatkan giliran terakhir seperti Sepang, Malaysia. Mengingat lokasinya berdekatan. Karena Jepang, Thailand, Australia, dan Malaysia akan mengisi jadwal terakhir secara berturut-turut. Bagi saya, dan banyak fans MotoGP di Indonesia, ini jelas kabar gembira. Karena ini menjawab harapan kita semua. Selama bertahun-tahun, orang Indonesia harus numpang, nonton MotoGP di Malaysia. Nah, dengan adanya MotoGP di Mandalika, ini jelas akan membuat banyak orang yang selama ini secara rutin terbang ke Malaysia hanya untuk nonton balapan. Sekarang, mereka bisa menikmatinya di negeri sendiri. Jelas kita bisa lebih santai menikmati. Lebih banyak teman, dan tidak perlu pakai paspor pula. Kalau mau bersantai di Mandalika, sehari dua hari pun tidak perlu khawatir kekurangan duit. Intinya, semua persiapan yang biasanya dilakukan orang-orang yang berpergian ke luar negeri untuk nonton MotoGP nantinya tidak perlu lagi dipersiapkan. Karena kita menonton di negeri sendiri. Mau jajan, kuliner, dan sebagainya jelas akan lebih nyaman dan murah. Kita pun tidak perlu khawatir jika melihat harga tiket pesawat hari ini dari Surabaya ke Mandalika masih sangat terjangkau dan lebih murah daripada tiket ke Malaysia. Dan ini menjadi kabar baik selanjutnya. Selain itu, dengan menjadi tuan rumah seri kedua, ini membuat balapan MotoGP di Mandalika akan menjadi seri yang menarik. Masih dalam perebutan juara. Berbeda misalnya kalau menjadi tuan rumah seri terakhir seperti Malaysia, kadang juaranya sudah ketahuan. Sehingga balapan jadi kurang greget, kurang drama. Bulan Maret sebentar lagi, sekitar lima bulan lagi. Sudah kebayang bagaimana meriah dan hebohnya MotoGP Mandalika nanti. Padahal, kita masih belum selesai merayakan megahnya Pondi Papua. Yaitulah Jokowi. Sangat terencana. Panggungnya tertata rapi sampai 2024 nanti. Karena setelah gelaran MotoGP, Indonesia akan menjadi tuan rumah presidensi G20. Mungkin ini juga yang membuat MotoGP Indonesia digelar awal tahun. Karena akhir tahun, kita akan sibuk untuk menerima pemimpin negara-negara maju di dunia beserta staffnya untuk melakukan pertemuan dan rapat di Indonesia. Lagi-lagi, yang ini pun adalah panggung besar untuk Presiden Jokowi. Jika tahun 2018 lalu, saat annual meeting IMF dan Bank Dunia, Jokowi menyampaikan pidato dan menyinggung soal game of drone. Maka menarik menunggu tahun depan. Presiden akan berpidato dengan tema apa. Jangan-jangan Squid Game, ya apapun itu, ini adalah panggung besar yang berturut-turut akan menjadi milik Pak Jokowi sepenuhnya. Dan oposisi tidak akan punya ruang untuk menyerang Jokowi. Ya bagaimana, publik akan selalu bersorak dengan panggung besar dan megah itu. Semoga 20 Maret 2022 nanti, MotoGP Mandalika dapat berjalan sukses dan pemerintah dapat memberikan akses penuh tanpa batasan jumlah penonton. Mengingat, kasus virusnya sudah hampir tidak ada. Sementara vaksinasi sudah lebih dari 100 juta orang. Dan yang kemungkinan kebal atau pernah terpapar sudah lebih dari 150 juta orang. Akhir kata, selamat kepada Presiden Jokowi yang selalu mendapatkan panggung megah atau menciptakannya sendiri. Yang pasti semua ini sangat rencana dan hasil jeripaya banyak pihak. Tidak tiba-tiba atau tanpa sengaja terima kasih. selamat menikmati